Rema hari ini, Yesaya 11 ayat 2 Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan Setiap warga negara Indonesia harus memiliki Kartu Tanda Penduduk atau KTP sebagai bentuk identitas diri KTP berisi data diri berupa nama, alamat, tanggal lahir, golongan darah dan jenis kelamin KTP adalah sesuatu yang sifatnya wajib dimiliki oleh semua penduduk yang tinggal di Indonesia Demikian pula dengan seorang pelajar yang harus memiliki Kartu Pelajar sebagai identitas diri di sekolah Jika kita bekerja pun, Kartu Pegawai pastilah juga menjadi identitas bahwa kita adalah bagian dari perusahaan tempat kita bekerja tersebut Jika kita tidak memiliki identitas sesuai dengan persyaratan di suatu tempat Bisa jadi kita dianggap sebagai warga atau pendatang yang ilegal Dan kita tidak memiliki akses untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan orang yang memiliki identitas Saat kita memiliki identitas, kita bisa dengan mudahnya dikenali ketika pergi kemanapun juga Sehingga mudah untuk melakukan segala sesuatunya Sama halnya dengan kerajaan Allah Identitas kewarga negaraan surga adalah roh kudus dan roh hikmat menjadi identitas dari roh kudus itu Jikalau kita dipenuhi roh kudus, salah satu tanda yang kita miliki adalah kita memiliki roh hikmat dalam diri kita Roh hikmat yang bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan Roh hikmat juga yang memberikan kemampuan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan Bahkan, dengan roh hikmat, kita akan diberi kemampuan untuk mengalami lompatan finansial yang lebih tinggi Oleh karena itu, mintalah agar Tuhan memberikan kita kepenuhan roh hikmat itu Caranya dengan mengundang dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita Karena saat kita percaya Tuhan Yesus Roh kudus yang adalah roh hikmat itu akan masuk dalam hidup kita Sehingga kita pun memiliki identitas dari roh kudus dalam hidup kita Dengan roh hikmat yang diberikan roh kudus dalam hidup kita Kita akan memiliki urapan memperoleh kekayaan Sehingga lompatan finansial yang tidak pernah kita pikirkan Akan terjadi dalam hidup kita Mengapa roh hikmat adalah identitas dari roh kudus? Apakah tandanya jika roh hikmat sudah kita miliki? Bagaimana agar Anda bisa memiliki roh hikmat dalam hidup Anda? Tuhan Yesus, masuklah dalam hidup kami dan penuhilah kami dengan roh kudusmu Sehingga roh hikmat pun engkau berikan kepada kami Kami juga rindu lompatan finansial terjadi dalam hidup kami Ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Roh hikmat adalah identitas dari roh kudus Terima kasih telah menonton!